Ini kan dilatar belakangnya oleh peradaban, oleh lingkungan, oleh guru-guru juga yang kemarin Prof bilang ada beberapa ulama-ulama terdahulu juga yang mengajarkan kepada Imam Babu Hanifah. Iya, memang betul. Abu Hanifah itu genetik intelektualnya itu dari Persia ya. Nah genetik intelektual di kawasan itu memang sangat cerdas tuh. Ini ada namanya geo-intelektual. Nah kita lihat ya bahwa di Mesir itu, pemikir-pemikir cerdas Mesir itu kan berasal dari suatu tempat itu. Misalnya disitu ada Muhammad Ali, Muhammad Abu. Amerika juga sama kan. Saya kira di sejumlah presiden Amerika itu berasal dari suatu kawasan tertentu yang brilian. Nah kita lihat misalnya pemikir-pemikir skolastik ya, Yunani. Itu kan di Atena, alamnya yang sangat sejuk, ya bukit, kemudian lautnya sangat biru, tenang ya. Jadi faktor lingkungan itu juga sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Nah di Irak pada waktu itu betul-betul ada danaunya, ada pantainya, kemudian juga hijau dan subur ya kan. Dan ditambah lagi dengan genetik yang telah cuanya Abu Hanifah ini memang sangat cerdas ya. Guru-gurunya juga, bayangkan sejak kecil itu sudah hafal Quran. Sama dengan Imam Syafi ya, Al-Ghazali. Di bawah 10 tahun mereka-mereka itu semuanya sudah hafal Quran loh. Nah jadi itu saja. Dan mereka itu cara belajarnya itu bukan kayak kita menghafal pakai laptop ya kan. Itu memorinya itu sangat kuat. Nah ada salah satu bukunya itu Radul Mokhtar itu sampai sekarang. Bagaimana buku yang hampir 2000 tahun ini sedemikian canggih ya pembahasannya itu. Sampai Mas Abub Hanifah itu disebut sebagai Masab Rasional. Karena dia bergaulnya dengan para pemikir-pemikir ya kan. Masab terdahulu itu kan juga kuat mantiknya ya kan. Mantik itu kan logika, logika itu kan juga. Orang belajar logika pasti harus menyandarnya ke filsafat Yunani juga ya. Misalnya disitu kan ada Plato, Socrates, Aristoteles, Al-Naximandes, Thales dan sebagainya kan. Apalagi sesudahnya nanti itu kan ada banyak transformasi filsafat Yunani. Belakang ini kita juga nikmati. Itulah yang melahirkan Al-Farabi, itulah yang melahirkan Ibn Sina dan seterusnya. Terutama karena jasanya Al-Kindi yang menerjemahkan buku-buku bahasa Yunani itu dalam bahasa Arab ya. Nah Abu Hanifah ini gurunya macam-macam. Jadi bukan hanya berguru kepada ulama ya. Tapi juga arsitek juga. Bahkan adalah dalam satu buku itu, Syarat Seibani itu. Jadi itu Abu Hanifah itu bukan ulama sebetulnya. Itu arsitektur. Benteng Bagdad itu arsiteknya, pembangunnya adalah Abu Hanifah. Bahkan sampai sudah dibanding kemawaraan Nahar Transsekseseni itu di sekitar Rusia sekarang ini. Jadi jangan bayangkan bahwa ulama mazhab itu tersudut di masjid dengan tasbih yang besar pakai penjubang. Dan hanya menghafal perahaditnya. Abu Hanifah itu kan juga seorang tailor, tukang jahit. Jadi ada tailor yang paling terkenal di pasar sentralnya pada waktu itu. Ini multi-talent ini ya, Abu Hanifah ini ya? Masya Allah ya. Dia penjahit yang paling terkenal itu Abu Hanifah. Kemudian arsitektur pariternal juga Abu Hanifah. Tapi mazhabnya bukan lain. Nah yang sangat populer, mazhab yang dikeluarkan oleh pendapat yang dikeluarkan oleh Abu Hanifah ini apa yang sangat populer? Banyak sekali kalau kontroversinya itu ya. Misalnya kan ada ayat kan awal amastu menisah bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrim. Jadi menurut Abu Hanifah, lamasa itu kan bahasa santun Al-Quran. Yang dimaksudkan bersentuhan itu bukan bersentuhan begini, jabat tangan. Tapi aljimah bersetubuh. Jadi sepanjang orang itu enggak bersetubuh dengan perempuan. Itu enggak batal wudhu. Jadi kalau hanya bersentuhan, maaf, berciuman, tidak melakukan bersetubuhan. Itu enggak batal wudhu. Tapi dibantah oleh muridnya juga nanti Imam Malik. Wah itu enggak begitu. Masa jadi persentuhan dengan perempuan dengan emosi, ada hasrat, ada birahi. Itu membatalkan wudhu. Jadi kalau mazhab Malik itu di Mekah itu kan. Ya itu Mekah Madinah karena memang alur Madinah kan. Jadi bergesek-gesekkan kita depan kabang, enggak perlu berwudhu lagi. Karena mazhab yang berlaku di situ adalah Imam Malik. Ya tapi muncul nanti Imam Syafi, kita juga kampasir sendiri kan. Ya bersentuhan dengan gaira muhrim lah. Karena kalau orang ketika kita jabat tangan, ada enggak nafsu terlibat itu kan susah mengukurnya. Harus ada kepastian hukum. Nah Imam Syafi menetapkan kepastian hukum. Bersentuhan dengan perempuan gaira muhrim. Itu yang batalkan wudhu. Nah boleh enggak nih Prof ya? Pada situasi tertentu, kita berpindah mazhab gitu. Ya akhirnya seperti itu kenyatanya kan. Di Indonesia kita mazhab Syafi. Kita menerima kasih pada haji mazhab Malik. Tapi pulang dari Mekah nanti, ya kita kembali ke mazhab Syafi. Terima kasih.